Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Yulia Nursari, pada laporan Pendampingan Individu 1 PGP Angkatan 8 dengan PP Yulia Nursari dan CGP Hendra Komara. Yang pertama saya lakukan memohon izin kepada Kepala Sekolah sebagai berikut. Assalamualaikum Pak, saya sebagai utusan atau tugas dari PPGP, menghadap ke Bapak, sebagai Kepala Sekolahnya dari Pak Hendra, saya datang ke sini untuk melaksanakan tugas dalam pendampingan individu terhadap CGP. Sekarang saya ingin tahu dulu dengan, kemarin kan Bapak sudah mengikuti loka karya orientasi, kemudian sudah berdiskusi ya dengan Pak Hendra. Selama kurang lebih satu bulan, bagaimana perkembangan Pak Hendra sebelum mengikuti pembelajaran selama satu bulan ini sebagai CGP, dengan sekarang selama telah mengikuti pembelajaran, baik itu pembelajaran dari di LMS ataupun pembelajaran di virtual atau tata buka dengan instruktur dan prospitator. Apakah ada perubahan yang dilakukan oleh Pak Hendra? Kemudian bagaimana kendala, kemudian yang oleh Bapak terlihat, kemudian bagaimana hubungan Bapak terhadap Pak Hendra dalam perasaan-perasaan pendidikan berhubungan rakyat ini? Terima kasih ibu ya atas kehadiran, atas kenapa untuk melaksanakan tubasi ibu. Memang kalau dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan guru penderah dengan sekarang yang sedang berhubungan, itu peningkatannya sangat signifikan, bagus, luar biasa, baik dalam praktik pelembangan kesiswa, maupun di sini juga mengajak kepada Bapak Ibu-Ibu-Ibu, sehingga ilmu yang diperoleh, baik-baik, 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 bisa diterapkan keguruan lain. Dan dampaknya kesiswa pun, Alhamdulillah, apalagi sekarang bagaimana tugas pendidik itu kan bukan hanya guru saja, tapi melibatkan orang-orang pendekatan penghentara terhadap orang itu sangat bagus. Jadi sehingga program yang dibuat oleh beliau, di lapangan itu orang-orang dilibatkan. Juga guru wari kelas dan guru mata pelajaran. Sehingga apa yang disampaikan itu berkolaborasi dengan sin, termasuk di luar sekolah, itu orang tua. Dampak juga bukan hanya ke orang tua, tapi terhadap lingkungan seputar juga. Jadi berhubungannya ada. Misalnya karena kebetulan beliau itu di kesiswaan, juga di pembentangan, tapi di pembentangan, jadi nyambung. Di dalam dedik itu, sekarang kan musim anak itu biasanya belajar hanya di sekolah. Setelah mengikuti ini, kayaknya beliau lebih paham lagi kerjasama dengan pihak pemerintahan daerah. RTRW, kelubahan, termasuk nampaknya juga dalam PPDB. Jadi dikenalah pasunan empat ini, padahal beliau, beliau mengajarkan tugasnya. Teori, kalau teori mah dari rajin, tapi dampak dari situ, prakteknya, itu pada prakteknya, itu dampaknya bagus sekali luar biasa. Alhamdulillah, dampak orang tua jadi semakin solid. Kalau ada pertemuan, itu banyak pertanyaan. Walaupun tidak diundang, mereka datang sendiri konsultasi. Nah, itu pertemuan mahasiswa. Anak di sini, karakternya. Sampai pengembangan ke bidang kompetensi siswa. Dicocoknya ke mana gitu. Beliau sudah sempurna sempurna sempurna. Yang dampak bagi sekolah itu, dampaknya kepada beliau. Tahun ini, ketika beliau sedang mengikuti kegiatan ibu penggara, biasanya, di musim dunia, kita, kalau swasta pada dunia, belum ada yang datang biasanya. Kalau negeri, baru dibuka, baru dibuka, baru sisanya yang cahaya. Karena sekarang, Alhamdulillah, sampai ada orang tua, gak mau kena diri. Nah, terus kealamanan, pada kalah juga itu banyak. Nah, itu dampak bagi sekolah dengan buruk-buruk. Jadi, bukan kegiatan, kegiatan belajar mengajar, tapi strategi pengembangan anak dengan lingkungan juga diolaborasikan. Ya, mungkin baru mau sebulan ya, Pak. Iya. Apalagi kalau sudah enam bulan, mungkin akan lebih banyak. Berubahan yang dilaksanakan oleh Pak Hendra. Mungkinnya, jadi dampaknya mungkin akan lebih dari gini. Iya, insya Allah. Terus dukungan Papa gimana? Oh, saya sangat menurutku. Menurutku secara pribadi, ya itu penambah puasan, pengetahuan, bertugas dia. Tapi dukungan untuk karir juga saya sudah menang. Makanya, kalau sudah dibuat penggerak, di swasta itu menjadi secara-secara untuk dicalonkan dari Pak Hendra. Nah, saya berniat ke sana. Jadi, kalau memang takdir Allah seperti itu, memang Pak Hendra juga berminat untuk mengembangkan karir, ya, di sini insya Allah bisa sudah berbicara. Kalau sudah berbicara, kalau sudah berbicara, kalau sudah berbicara, kalau sudah berbicara, itu diikuti sertakan. Karena di swasta itu perangkat pada sekolah, dan peneman karir itu sangat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berbicara dengan kepala sekolah, selanjutnya diskusi dengan CGP tentang tantangan dan kendala belajar dari, serta diskusi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar D. Untuk tanggap, untuk mengutang kecilang sebelah ini, karena memaksakan pembelajaran lainnya. Apakah ada tantangan ke pembelajaran lainnya? Pembelajaran dari 70 CGP, awalnya peranggapan banyak tantangan, banyak ketakutan, tapi ternyata saya sudah pelajari, sistemnya juga bagus, terus fasilitator juga PP, sistem semuanya juga fleksibel, artinya kekhawatannya itu tertutup, sehingga pembelajaran di AS ini kematisan aman itu aman, bisa dikerjakan dengan tidak berbentrok atau bersenungan di sekolah. Jadi baru sudah terlayani aman, kapasitasi lah gitu, pembelajar atau orang tua, tapi kemampuan kurang. Kapasitasi lah gitu, pembelajar atau orang tua, tapi kemampuan. Jadi tantangan solo tidak ada jalan, tantangannya lah, yaitu kita harus fokus untuk bisa merece waktunya, jangan sampai terkalahkan oleh hal, hoyong jalan-jalan, hoyong shopping, diatasi. Tentangannya bisa di, untuk kesempatan aman. Jadi kendala bisa diatasi? Bisa diatasi. Sejauh ini, ya tadi paling kekurangan ini mungkin beberapa di luar itu ya, kalau untuk kemampuan-kemampuan, insya Allah itu misalkan, misalkan tidak ha-min 4, misalkan ha-min 4, misalkan ha-min 1 atau pas hari itu. Insya Allah sudah diselesaikan. dan sekarang bagaimana untuk keluhan ekosistem sekolah, perik dari kepala sekolah, ataupun dari penganggung? Untuk keluhan ekosistem keseluruhan, dari kepala sekolah sudah jelas, sudah memberikan kemampuan, bahkan mendorong, sobat cucu yang kita dikankan, bagusnya dalam calon kepala sekolah. tapi dengan begitu itu kan artinya, rewardnya sudah sangat berbukun, terhadap teman-teman, ya walaupun tidak semuanya, tapi sudah melihatkan, tadi ketika membuat satu statement, atau terbeda kan, ya melaksanakan artinya kan, berarti yang kita ucapkan itu, ibu-ibu itu bukan berhati, ibu-ibu itu berarti, tapi artinya mereka support kepada apa yang kita menjadikan. kemampuan di kelas, dan mendukung, walaupun melumpur ya, tapi dari persentase mungkin, ya bagus dibanding sepuluhnya yang, ketik daerah usutnya. Ya, jadi sudah penuh, sudah penuh anak saya. Nah sekarang bagaimana saat, pemerintah melakukan perubahan, kembali di kelas, bagaimana responsisinya? perubahan di kelas, harusnya dalam perubahan proses pendidikan, ya, dan pembelajaran itu sebegitu, tapi menurutnya kepada pendidikan, itu respon dari anak, saya tidak mengatakan sangat bagus, tapi artinya, anak itu merespon, merespon pertama, merespon itu ketika bertemu, ya dia, ini apa kita? yang terdua, salam kepada kita, itu adalah semuanya kepada kita, dan biasanya, alam penak ya alim, itu artinya respon dari anak, bahkan kepadanya, ayo panel, berfoto bersama, jadatkan kita, kata-kata risih, tapi itulah mungkin ekspresi anak, yang menurutkan senang kepada kita, jadi dari beberapa yang hari ini, yang memang bukan dari ini, tapi benar, satu bukan yang takkan, anak itu memang lebih respon, respon itu ketika bertukung dari ketan, ya, jadi bagus berhasil. Selanjutnya, diskusi pembuatan kerangka portopolio digital, CGP menggunakan Google Site, kerangka portopolio disesuaikan dengan panduan. Setelah membuat kerangka portopolio digital, dilanjutkan dengan diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Dari peta posisi diri, diperoleh kompetensi yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan. Setelah mengetahui ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, maka untuk meningkatkannya, didiskusikan sehingga CGP mendapatkan solusi dengan sendirinya. Dari hasil diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri, CGP masih tetap dengan rencananya dan akan meningkatkan bagian yang kurang. Akhirnya, sampailah pada bagian akhir, yaitu refleksi pendampingan seperti berikut ini. Mari kita ke sini. Ini yang menaik masih dari sesi pentampingan ini. Penelajaran yang diperoleh dari sesi pentampingan dan dikembangkan itu. Dari penampingan yang diperoleh dari sesi pentampingan secara tangka. Tapi artinya, dengarannya kurang ini, saya semakin memuatkan dan menyakinkan ini memang bahwa saya tidak hanya sepatut berbicara, tapi memang saya harus implementasikan. Nanti untuk cara kegiatannya, kegiatan ya secara kegiatan itu apa? Ada hibat yang lucu tidak secara kesesi pentampingan? Oh, secara kesesi pentampingan ya. Tadi untuk mungkin untuk untuk PP dan kegiatan apa yang namanya, komunitas peta, komunitas, komunitas calon berusaha ya apa namanya, harus saling mengelakkan, memilihkan, komunitas ini permbali. Apa yang perlu ditingkatkan jangan sampai kita waktunya tiga sejuruh masing-masing, tapi kita lupa mengingatkan teman. Walaupun itu bergerak bersama, artinya kita bukan persen, tapi berjuang bersama. Berjuang untuk meningkatkan kemampuan kita, berjuang untuk PRD, kesekolah, kesebutan-kesebutan. Akhirnya lain kesempatan, kita bisa bertemu non-contact CGP yang bisa diskusi, ya masalah yang terkaitan yang berbeda, bukan masalah kambil tang, bisa kata. Tapi masalah bagaimana pendidikan, hasil sisi sekolah, itu yang kadang-kadang orang tidak bisa mengeksplore. Kadang-kadang bagaimana bisa mencari akar masalah agar di sekolah yang kita semua ini tidak terjadi lagi. Jadi minimal, apa namanya, tensinya berkurang lah. Sampai yang sangat berkurang. Ya, mungkin banyak yang berbicara yang berbicara yang berbicara yang berbicara baik bagi kita maupun jadi ibu ya kepada masyarakat. Ada yang mau inspirasi itu kan mungkin yang berbicara yang berbicara juga. Jadi ucapkan terima kasih dan salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan pendampingan Individu 1 secara ringkas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.